Intro Terima kasih sudah masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Baik, selamat sore. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lintas terkini. Langsung dari kawasan Simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas pada Senin sore hari ini. Dapat saya gambarkan secara umum mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah condet yang akan menuju ke arah kampung rambutan maupun yang akan berbelok menuju ke arah keramat jati dalam keadaan cukup ramai namun cenderung padat dengan antrian kendaraan menjelang trafik laik berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang. Selepasnya pun juga kendaraan sesekali tersebut dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Cijantung atau dari arah Jalan Raya Bogor yang akan menuju ke arah kampung rambutan dan yang akan berbelok menuju ke arah condet juga dalam keadaan ramai namun memang terdapat hambatan hanya terjadi menjelang trafik laik yang perlu Anda antisipasi yaitu cukup ramainya truk pembuatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk lalu lintas dari arah kampung rambutan yang akan menuju ke arah condet dan yang akan menuju ke arah keramat jati dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini untuk lalu lintas dari arah keramat jati yang akan menuju ke arah condet dan yang akan berbelok menuju ke arah kampung rambutan juga dalam keadaan cukup padat terdapat perlambatan kecepatan menjelang trafik laik dan juga selepasnya agar para pengendara dapat tetap mengutamakan juga keselamatan para penyeberang jalan mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pasar tradisional dan juga beberapa titik pusat keramaian aktivitas masyarakat dan juga cukup banyaknya para penyeberang jalan yang perlu Anda antisipasi. Selain itu juga bagi Anda para pengendara yang melintasi beberapa titik penerapan ganjil genap di mana hari ini atau sore hari ini tepatnya akan diterapkan ganjil genap pada sesi kedua di mana hari ini akan diterapkan yang hanya boleh melintas yaitu kendaraan berplat nomor ganjil sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center di 91119 stop langgaran stop silakan keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia ala bitortif demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur semoga bermanfaat selamat beraktivitas dan salam presisi Pemirsa Polda, Jawa Timur menggelar geladi kotor upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2024 di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengenang kembali para pejuang polri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman penjajahan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar upacara Hari Juang Polri di depan Monumen Perjuangan Polri yang bertempat di kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu 21 Agustus 2024 Kapolda, Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Kapol Restabe, Surabaya bersama para pejabat utama Polda, Jawa Timur meninjau pelaksanaan geladi kotor upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2024 di Monumen Perjuangan Polri Kegiatan geladi kotor dilaksanakan oleh anggota gabungan Polda, Jawa Timur yang terlibat diantaranya anggota Satprimo Polda, Jawa Timur, Ditsamapta, Polda, Jawa Timur dan juga personel gabungan dari Polrestabe, Surabaya Dalam kegiatan ini juga ditampilkan aksi teatrikal pejuang Polri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang diperagakan oleh personel Satprimo Polda, Jawa Timur Nantinya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta dengan 11 mantan Kapolri lainnya rencananya akan tiba untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Surabaya Dari Humas, Polda, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV Divisi Humas Polri menggelar kegiatan rutin keagamaan berupa pengajian dan hataman Al-Quran yang berlangsung di Masjid Divisi Humas Polri pada 19 Agustus 2024 Kegiatan ini diikuti oleh personel Divisi Humas Polri yang ditunjuk di mana para personel Divisi Humas Polri akan menyimak hafalan Al-Quran dari para taufis Quran lulusan perguruan tinggi ilmu Al-Quran Ada pun tujuan dari diadakannya kegiatan keagamaan ini pertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar seluruh pelaksanaan tugas Polri dan personel Divisi Humas Polri selalu mendapatkan kelancaran, petunjuk, dan bimbingan sehingga diharapkan Polri dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Menjelang hari ulang tahun ke-76 Polwan yang jatuh pada tanggal 1 September 2024 mendatang Polisi wanita dari Polres Kianyar membagikan bunga kepada pengendara yang melintas di Jalan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Kianyar, Bali Buluhan Polwan membagikan bunga kepada pengendara sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat untuk lebih mengenal keberadaan Polwan Kegiatan ini dipimpin oleh Senior Polwan Polres Kianyar yang juga menjabat sebagai Kabak Ren Polres Kianyar AKP Yuliana Lomi Selain membagikan bunga, Polwan Polres Kianyar juga memberikan teguran simpatik kepada pengendara yang memakai helm namun tali pengamannya belum dipasang dengan benar Hal ini dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat di Jalan Raya untuk selalu tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan terkait pemberian bunga kami memberikan bunga tidak saja kepada masyarakat yang sudah lengkap menggunakan helm dan lain sebagainya kami justru memberikan juga kepada masyarakat yang mungkin lupa mengklik dari pelanggaran kecil itu kami memberikan bunga agar tersentuh pada masyarakat jadi kedekatan-pendekatan-pendekatan empati yang kami lakukan sehingga dalam rangka hari belakang tahun Polon mereka mengingat, oh saya harus mengklik helm agar saya selamat di jalan dan kami memberikan bunga sebagai ungkapan bahwa mereka mau melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kedekatan kami dengan masyarakat Kabupaten Kianyar Kapolres Penanjam Pasar Utara AKBP Suprianto menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Penanjam Pasar Utara periode 2024-2029 di gedung rapat paripurna DPRD PPU mewakili Kapolda Kalimantan Timur Irjenpol Nanang Avianto Pelantikan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryawati yang memandu pengucapan sumpah janji 23 anggota DPRD terpilih dari 3 daerah pemilihan hasil pemilu 2024 Dalam kesempatan ini, AKBP Suprianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru saja dilantik dan berharap dapat menjalankan amanah dengan baik demi kemajuan Kabupaten Penanjam Pasar Utara Kapolres PPU juga menyampaikan harapannya agar anggota DPRD dapat terus bersinergi dengan jajaran pemerintahan dan kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah Acara pelantikan ditutup dengan penanda tanganan berita acara sumpah janji serta penyematan PIN secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten PPU Pertama, hari ini kita bersama-sama Bapak tanggal 19 tahun Sama-sama kita lihat tadi Bapak langit, anggota DPRD Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Penanjam Pasar Rode 2024-2019 Alhamdulillah bisa berjalan kemacam bisa belajar dengan tim Saya berharap sudah menahan ke depan lima tahun ke depan sampai menjadi aspirasi rakyat yang disampaikan meluakil-wakilnya bisa menunjang pembangunan Nacampas Utara lebih demi kita tahu bahwa Nacampas Utara ini seraminah suruh Nusantara Mari kita bangun sama-sama peradaban baru untuk mendukung perutahan Nusantara Saya berharap dengan akun-akun yang baru ini tentunya ya lebih maju nih untuk untuk pembangunan di Nacampas Utara supaya masyarakatnya lebih makur masyarakatnya lebih bahagia lebih sejahtera kalau masyarakatnya sejahtera bahagia tugasnya Pemirsa kami akan segera kembali usai judah berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dashchuss